Sebagai rangkaian hari jadi Metro TV ke-20, kami menampilkan parade visi para tokoh pilihan dan komitmen anak bangsa terbaik. Inilah wajah Indonesia. Indonesia berinovasi. Sektor digital menjadi sektor yang amat penting. Mengingat penggunaan teknologi yang semakin masif untuk menjadi solusi kehidupan dan untuk keluar sebagai pemenang dari pandemi COVID-19, kita perlu mengambil langkah-langkah perubahan atau transformasi di sektor digital. Bapak Jokowi Dodo memberikan lima arahan strategis percepatan transformasi digital. Yang mencakup, yang pertama, percepatan perluasan akses dan layanan internet. Kedua, penyiapan roadmap transformasi digital. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, menyelesaikan regulasi-regulasi yang penting. Dan kelima, menyiapkan proyeksi kebutuhan talenta digital atau sumber daya manusia digital. Empat langkah kebijakan strategis percepatan transformasi digital, yaitu penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK, adopsi teknologi pendukung, pengembangan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, serta penyelesaian implementasi legislasi primer. Infrastruktur digital Indonesia ditopang oleh 348.400 km jaringan fiber optic backbone yang digelar di daratan dan di dasar laut, berkapasitas 50 gigabit per second yang terdiri dari 5 satelit telekomunikasi nasional dan 4 satelit telekomunikasi asing. 533.000 BTS, Base Transiver Station, melengkapi infrastruktur jaringan TIK Indonesia dan menghasilkan sinyal telekomunikasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh penjuru Nusantara. Bakti Kominfo telah menghadirkan layanan internet broadband di 7.634 titik untuk meningkatkan kualitas layanan internet di masa pandemi COVID-19 di berbagai pelosok negeri. Pembangunan infrastruktur digital ini masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan akses internet dalam negeri. Terus membangun dan melengkapi tambahan infrastruktur TIK di 12.548 desa kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa kelurahan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur TIK ini seluruhnya dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2022. Dengan demikian, di akhir tahun 2022, seluruh desa dan kelurahan akan terlayani dengan sinyal 4G. Kominfo berterima kasih kepada Presiden Bapak Jokowi Dodo atas dukungan kuat beliau untuk membangun infrastruktur melalui tiga skema pendanaan. Yaitu, 1. Dana Universal Service Obligation atau USO Kontribusi Operator. 2. Porsi penerimaan negara bukan pajak sektor Kominfo. 3. Rupiah murni dari anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia. Kominfo melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi guna mengoptimalkan layanan jaringan 4G dan persiapan menghadirkan layanan 5G pada tiga jenis lapisan pitak frekuensi yaitu low band, middle band, dan high band. Dipersembahkan oleh Kominfo berterima kasih telah menonton!